Intro Shalom Selamat malam Bapak Ibu, Sudara-sudari sekalian yang dikasih di dalam Kristus Kita berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab pada malam hari ini Kita bersyukur pada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan pada kita Di mana kita sekalian boleh belajar untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa Bapak yang di surga kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan yang kau berikan di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk pemberiharaan Tuhan hari lepas sehari Di mana Tuhan sudah memberkati dan memimpin kehidupan kami Dan pada malam hari ini kami akan membaca firman Tuhan Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami Agar melalui firman Tuhan ini kami boleh lebih mengenal akan jalan Tuhan dan kehendak tugaan di dalam kehidupan kami Tuhan berkati untuk pembacaan firman Tuhan malam ini Beri kami hikmat dan kebijaksanaan, akal budi Untuk kami boleh mengerti akan arti firmanmu Kami menyerahkan jam ini di dalam tangan Tuhan Dari awal hingga akhir kami mau menyerahkan pembacaan firman Tuhan ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan doa kami Amin Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Nahum 1 ayat 1 sampai dengan Nahum 3 ayat yang ke-19 Ada pun tema firman Tuhan pada malam ini adalah Tuhan itu baik Yang demikian bunyinya Ucapan ilahi tentang Niniwe Kita penglihatan Nahum orang Elkos Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas Tuhan itu pembalas dan penuh kehanatan amarah Tuhan itu pembalas kepada para lawannya Dan pendendam kepada para musuhnya Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah Ia berjalan dalam puting beliung dan badai Dan awan adalah debu kakinya Ia menghardik laut dan mengeringkannya Dan segala sungai dijadikannya kering Basan dan karmel menjadi merana Dan kembang libanon menjadi layu Gunung-gunung gemetar terhadap dia Dan bukit-bukit mencair Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya Dunia serta seluruh penduduknya Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya Yang bernyala-nyala Kehangatan amarahnya tercurah seperti api Dan gunung-gunung batu menjadi ropoh di hadapannya Tuhan itu baik Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap Apakah maksudmu menentang Tuhan Ia akan menghabisi sama sekali Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin Dimakan habis seperti jerami kering Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan Orang yang memberi nasihat Tursila Beginilah firman Tuhan Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya Tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa Sekalipun aku telah merendahkan engkau Tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberhati engkau Dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau Terhadap engkau inilah perintah Tuhan Tak akan ada lagi keturunan dengan namamu Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita Yang menghabarkan berita damai sejahtera Rayakanlah hari rayamu hai Yehuda Bayarlah nasarmu Sebab tidak akan datang lagi orang Dursila menyerang engkau Ia telah dilenyapkan sama sekali Pembongkar maju terhadap engkau Adakan penjagaan di benteng Mengintailah di jalan Ikatlah pinggangmu teguh-teguh Kumpulkanlah segala kekuatan Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yaakub Seperti kebanggaan Israel Sebab perusak telah merusakkannya Dan telah membinasakan carang-carangnya Perisai para pahlawannya berwarna merah Prajuritnya berpakaian kirmisi Kereta berkilat-kilat seperti api suluh Pada hari ia melengkapinya Dan kuda-kuda penuh gelisah Kereta melaju galak di jalan Kejar-mengejar di lapangan Kelihatannya seperti suluh Berpaco seperti kilat Pasukan-pasukan istimewa digerahkan Mereka tersandung jatuh Di waktu berjalan maju Mereka lari terburu-buru Ke arah tembok kota Sedang alat pendobrak sudah ditegakkan Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka Dan istana menjadi gempar Permesuri dibawa keluar Dan ditelanjangi Dan dayang-dayangnya mengerang Mengaduh seperti suara merpati Sambil memukul-mukul dada Niniwe sendiri seperti kolam air Yang airnya mengalir keluar Berhenti, berhenti teriak orang Tetapi tidak ada yang berpaling Jarahlah perak Jarahlah emas Sebab tidak perkesudahan Pesediaan harta benda Kelimpahan segala barang yang indah-indah Ketandusan, penandusan, dan penindasan Hati menjadi tawar dan lutut goyah Segenap pinggang gemetar Dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi Dimana gerangan persembunyian singa Dan gua singa-singa muda Tempat singa pulang pergi Tempat anak singa Dimana tidak ada yang mengganggunya Biasanya singa itu menerkam Supaya cukup makan anak-anaknya Mencekik mangsa bagi betina-betinanya Dan memenuhi liangnya dengan mangsa Dan persembunyiannya dengan perkaman Lihat, aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan semesta alam Aku akan membakar keretamu menjadi asap Dan pedang akan memakan habis singa mudamu Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi Dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi Selakalah kota penumpah darah itu Seluruhnya dusta belaka Penuh dengan perampasan Dan tidak henti-hentinya penerkaman Dengar lecut cambuk dan derik-derik roda Dengar kuda lari menderat Dan kereta meloncat-loncat Pasukan berkuda menyerang Pedang bernyala-nyala Dan tombak berkilat-kilat Banyak yang mati terbunuh Dan bangkai tertimbun-timbun Tidak habis-habisnya mayat-mayat Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat Semuanya karena banyaknya persundalan Si perempuan sundal Yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir Yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya Dan kaum-kaum dengan sihirnya Lihat, aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu Dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa Dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu Akan menghina engkau Dan akan membuat engkau menjadi tontonan Maka semua orang yang melihat engkau Akan lari meninggalkan engkau Serta berkata Niniwe sudah rusak Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe Kota Dewa Amon Yang letaknya di sungai Nil Dengan air sekelilingnya Yang tembok kotanya adalah laut Dan bentengnya adalah air Etiopia adalah kekuatannya Juga Mesir Dengan tidak terbatas Pudan orang-orang Libya adalah pembantunya Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan Terpaksa masuk dalam tawanan Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi Dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai Engkau pun akan menjadi mabuk Dan akan menjadi tidak berdaya Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh Segala kubumu adalah seperti pohon arah Dan buah arah yang masak duluan Jika diayunkan Maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya Sesungguhnya Laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu Api telah memakan habis palang pintumu Timbalah air menghadapi pengepungan Perkuatlah kubu-kubumu Pijaklah lumpur Injaklah tanah liat Peganglah acuan batu-bata Di sana api akan memakan engkau habis Pedang akan membabat engkau Akan memakan engkau seperti belalang pelompat Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat Berjumlah besar seperti belalang pindahan Sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu Lebih dari bintang-bintang di langit Seperti belalang pelompat Mereka mengembangkan sayap Dan terbang menghilang Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan Dan para pegawainmu seperti kawanan belalang Yang hingga pada tembok-tembok Pada waktu dingin Namun jika matahari terbit Mereka lari menghilang Tidak ketahuan tempatnya Celaka Alangkah telelapnya para gembalamu Hai Raja Negeri Asyur Para pemukamu tertidur Laskarmu berserak-serak Di gunung-gunung Dan tidak ada yang mengumpulkan Tidak ada pengobatan untuk cedalamu Lukamu tidak tersembuhkan Semua orang yang mendengar engkau Bertepuk tangan karena engkau Sebab kepada siapakah tidak tertimpa Perbuatan jahatmu terus menerus Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara Saudara ketika kita melihat fenomena di sekitar kita Ada orang kejam yang menjadi sukses Berjuta-juta orang yang tidak bersalah Musnah oleh api Banjir Gempa bumi Kelaparan Peperangan Dan lain sebagainya Ada juga penyakit dan kecelakaan Yang membunuh jutaan orang setiap tahunnya Saudara Kita mungkin bertanya Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan benar-benar baik? Apakah ada artinya pada saat terakhir Bila kita menyerahkan kehidupan kita Dan hati kita kepada Tuhan? Saudara pada masa di mana kitab Nahum ditulis Umat Allah mengalami peperangan dan mengalami bencana alam Namun Nahum meyakinkan umat Allah Tentang empat hal tentang kebenaran Yang pertama Tuhan itu baik Yang kedua Allah mengenal dan peduli kepada mereka yang percaya kepadanya Yang ketiga Allah akan sepenuhnya Dan pasti Akan menghadapi semua orang yang menentang apa yang baik Dan yang terakhir Yang keempat Allah Dan bukan kita Yang akan menghadapi musuh-musuhnya Sampai dengan tuntas Saudara jika kita melihat sekeliling kita Kita akan melihat ketidakadilan dan juga kecurangan Namun Kita punya janji Allah yang jelas Dan yang sempurna Bahwa Ia Akan menangani semua yang menghancurkan kehidupan Dan juga dunia kita Tuhan tahu Dan juga Tuhan peduli Tuhan akan memperbaikinya Karena Ia adalah Tuhan yang baik Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan yang baik Mungkin seringkali sulit bagi kami Untuk melihat Dan percaya Bahwa Engkau begitu baik Engkau mengendalikan segala sesuatu di sekitar kami Seringkali kami tidak mengerti Semua itu akan berakhir dengan baik Dan juga dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan Karena itu Tuhan tolong mampukan kami Pakai kami Pakai segala ketakutan dan keraguan kami Untuk membimbing kami lebih dekat Dan mengenal Tuhan Tolonglah setiap kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan Yesus memberkati Selamat malam 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 Selamat malam